Halo semuanya, saya Eni Latiful Habibah dari MB1D Saya Yusran, saya dari MB1D Halo, saya Novel Fahri Alan Fahdi, dari kelas MB1D Untuk yang pertama, kita masuk ke penjelasan apa itu pasar Jadi, pasar sendiri merupakan sekelompok orang yang membeli dan menjual barang atau jasa tertentu Di pasar, pembeli melakukan permintaan, sedangkan penjual akan melakukan penawaran Di Surabaya sendiri, pasar yang terkenal ada pasar turi serta pasar pabean Selanjutnya, kita akan mengenal lebih dalam tentang pasar Jadi, pasar di sini ada yang namanya juga pasar kompetitif Nah, pasar kompetitif ini memiliki definisi pasar yang memiliki banyak penjual dan pembeli Dan hanya memiliki dampak kecil terhadap harga pasar Di pasar kompetitif, penjual tidak memiliki alasan untuk menjual di bawah harga pasar Dan jika ia menjual di atas harga pasar, maka pembeli akan beralih ke penjual yang lain Permintaan Pasar Seperti yang telah saya singgung sebelumnya, permintaan Permintaan itu identik dengan pembeli Maka, permintaan pasar didefinisikan sebagai jumlah barang atau jasa yang ingin dan dapat dibeli oleh pembeli di pasar tertentu pada tingkat harga tertentu dan dalam jangka waktu tertentu Kurva permintaan adalah representasi grafis dari hubungan antara harga barang atau jasa dan jumlah yang dimintai oleh konsumen Kurva permintaan menggambarkan bagaimana jumlah permintaan berubah seiring dengan perubahan harga Sebagai mana contoh ketika harga barang atau jasa naik, jumlah yang diminta oleh konsumen cenderung menurun dan sebaliknya Dengan ini, jumlah permintaan mempengaruhi kurva permintaan sehingga kurva permintaan bergeser Penawaran pasar Selanjutnya penawaran pasar yang memiliki definisi jumlah barang atau jasa yang siap dijual oleh produsen atau menjual dalam suatu pasar atau industri Penawaran pasar menunjukkan kesediaan produsen untuk menjual barang atau jasa mereka ke pasar Kurva penawaran adalah grafis hubungan antara harga barang dan jasa penawaran Kurva penawaran menunjukkan jumlah penawaran untuk berbagai tingkat harga dan bagaimana jumlah penawaran berubah ketika harga berubah Kurva penawaran akan bergeser apabila salah satu faktor mempengaruhinya berubah Sebagai mana contoh, kurva penawaran dapat berubah ke arah yang positif yakni peningkatan penawaran atau negatif yakni penurunan penawaran atau berbagai tingkat harga Gabungan permintaan dan penawaran Saat kurva penawaran dan permintaan bersilangan atau mencapai keseimbangan, gabungan permintaan dan penawaran pasar terjadi Pasar beroperasi secara efisien pada titik keseimbangan ini Karena pertemuan antara penawaran dan permintaan memastikan bahwa barang atau jasa yang dihasilkan memenuhi kebutuhan konsumen dan produsen Bisa dilihat pada kurva di bawah ini Gabungan permintaan dan penawaran Ada tiga langkah yang dapat dilakukan untuk menganalisis perubahan titik keseimbangan Yang pertama, memutuskan nampak terjadi pergeseran kurva penawaran atau permintaan Yang kedua, memutuskan arah pergeseran Yang ketiga, menggunakan diagram penawaran dan permintaan untuk melihat bagaimana pergeseran mengubah harga dan jumlah keseimbangan Studi kasus Bagaimana pemerintah dapat secara efektif mengurangi jumlah permintaan rokok dan mengurangi jumlah individu yang merokok Serta apa dua pendekatan yang dapat diambil dalam mencapai tujuan ini Jawaban Cara pertama untuk mengurangi jumlah perokok adalah dengan menggeser kurva permintaan untuk rokok Pemerintah dapat menayangkan iklan layanan publik seperti peringatan bayam rokok di bungkus rokok Dan menayangkan iklan rokok di televisi Apabila berhasil, kebijakan ini akan menggeser kurva permintaan ke kiri seperti kurva di bawah ini Dan alternatif lain adalah pemerintah dapat menaikkan harga rokok Sebagai mana contoh, pemerintah mengenakan pajak kepada perusahaan pembuat rokok Perusahaan kemudian meneruskan pajak ini kepada konsumen dalam bentuk harga yang lebih mahal Kenaikan harga perokok akan mendorong perokok untuk mengurangi jumlah rokok yang dihisapnya Bentuk gambar kurvanya sendiri seperti pada gambar di bawah ini Selanjutnya disini kita masuk ke soal dan aplikasi Soalnya sebagai berikut Selama tahun 1990, kemajuan teknologi mengurangi biaya pembuatan chip komputer Apakah menurut Anda hal ini akan mempengaruhi pasar komputer dan pasar juru ketik? Jawabannya sebagai berikut Kemajuan teknologi yang mengurangi biaya produksi chip komputer menunjukkan penurunan harga input untuk memproduksi komputer Akibatnya terjadi pergeseran pasokan komputer ke kanan seperti terlihat pada gambar 1 di bawah ini Harga keseimbangan turun dan kuantitas keseimbangan meningkat seperti terlihat pada gambar Dan karena mesin ketik merupakan pengganti komputer Maka harga keseimbangan komputer yang lebih rendah mengurangi mesin ketik Seperti yang ditunjukkan gambar nomor 2 di bawah ini Dan dampaknya adalah penurunan harga keseimbangan dan kuantitas mesin ketik Terima kasih telah menonton!